Yang memirsa Satres Narkoba, Polores Sarulagun melakukan penggerupakan narkoba di kawasan Dusun Berung-Berung, Desa Pancakarya, Kejabatan Libun, Kabupaten Sarulagun. Puluhan personil Satres Narkoba melakukan penggeledahan di setiap titik rupa yang diduka dijadikan best campestan narkoba. Satu persatu titik rupa yang disicalir kerap dijadikan tempat jual-beli narkoba di sisir polisi. Bahkan polisi harus membuka paksa pintu rupa yang terkunci. Dalam penggeledahan rumah tersebut, petugas mendapati banyak alat-alat yang digunakan untuk menggunakan narkotika jadi sapu yang tersimpan di dalam tas dan lemari pakaian. Kemudian polisi menyita barang bukti tersebut seperti alat hisap sapu, timbangan, dan beberapa sajam. Tidak hanya alat bukti saja yang dapat diamankan, namun sejumlah orang yang disicalir mengedarkan dan mengonsumsi narkoba juga diamankan polisi. Kaset narkoba AKP Soehendri mengatakan, dalam penggerbakan ini, polisi berhasil mengamankan lima orang terduga penggedar dan pengguna narkoba. Kelima orang terduga pengguna narkoba tersebut dibawa ke Bapol Resarulagun untuk kepentingan lebih lanjut dan menjalani tes urin. Dan hasilnya, dua orang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba dan mengaku mengedarkan narkoba. Penggerbakan ini berkaitan dengan adanya laporan masyarakat yang resah akan aktivitas peredaran narkoba di Dusun Burung-Burung, Desa Pancakarya tersebut. Memang kita di daerah Kecamatan Morrimun di Desa Pancakarya, Dusun baru-baru kita berhasil mengamankan lima orang, pelaku diduga terlibat kasus narkotika. Sahabat ini masih dilakukan perusahaan intensif oleh anggota Kecamatan di ruang narkoba Porosulangun. Sementara itu urinnya positif semua, metabitamin. Untuk BB sendiri, ada berlaku banyak ya Pak? Untuk BB kurang lebih burutnya itu 1,5 gram dengan ancaman paling lama lima tahun penjara. Bagai Setiawan Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!